Pasca tragedi berdarah yang merewaskan 101 supporter di Stadion Kanjuruan di Kabupaten Malang beberapa hari lalu. Konser Varel Prayoga yang bertajuk Varel Pulang Kampung oleh Aneka Safari Fusik dan Gabungan Rx Serono atau GAS, rencananya akan digelar di lapangan Wirabumi, masuk desa Gebaman, Kecamatan Serono pada Rabu Malang. Jack selaku Ketua Panitia menjelaskan, dalam konser ini untuk keamanannya, Panitia sudah bekerja sama dengan TNI dan Polri, yang rencananya akan menerjunkan sekitar 200 personil. 200 personil dari TNI Polri itu melibatkan dari Polsek dan Koramil Serono, yang kemudian juga di-backup dari personil Polresta Banyuwangi. Selain itu dari pihak Kesehatan Puskesma Serono dan Damkar dari Banyuwangi. Ini inisiatif teman-teman GAS dari Gabungan Anak Serono, kerjasama dengan Aneka Musik, sama Media 777 Production. Persiapan kita sih sekarang sudah 90 persen. Kita produksi hampir 90 persen, hampir sini cekson. Nanti karena kita sistem tiket, nanti kalau begitu sudah mulai audiens rame, paling di lagu kedua, Varel Tampil, itu kita buka. Jadi nanti kita briefing jam 2, kita pakai security guard untuk pengamanan pintu artis, akses artis, pintu penonton 1, 2, terus nanti dari Polres kita bagi, sama dari Koramil setempat, nanti 50 personil di luar, 150 pengamanan di dalam. Cuma nanti cara masuk aja untuk yang wanita sebelah kiri, yang laki-laki sebelah kanan. Kapol Seks Rono AKP Ahmad Junaidi ketika dihubungi melalui telpon menjelaskan bahwa untuk keamanan konser tersebut langsung dipimpin oleh Kabak Ops Polresta Banyuwangi, Kompol Agung Setia Budi SH. Dalam keamanan itu juga akan dibagi tiga ring meliputi kelanjaran arus selalu lintas, keamanan sekitar lapangan, dan agar konser berjalan kondusif, pihak TNI dan Polri juga berjaga di dalam lapangan. Tim Liputan, JTV Banyuwangi